oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanam berdiri semoga teman-teman banyak rejekinya ya oke hari ini kita akan pembahasan ya tentang ukuran untuk pancangan dari bibit sawit TN1 ini ya teman-teman nah kalau berdasarkan imbauan dari PPL atau PPL atau mandor petani atau biasa disebut PPL lah ya teman-teman ini untuk bibit TN1 ini adalah ukurannya 8 x 7,5 ya nah untuk 1 coupling atau 2 hektarnya bibitnya yang kita dapat adalah 315 pohon ya nah itu anjuran dari PPL ya PPL PPL itu pembibing kita di lapangan soal penanaman sawit ya soal pertanian segala perumpukan mereka melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang mengawasi kita sebagai petani adalah mereka PPL kalau petani yang bukan mandiri ya nah disini ini yang pertama ya ukurannya 7,5 x 8 meter nah itu anjuran ya nah kalau untuk kita sendiri dasarkan kita lihat pengalaman kita untuk panjang pelepah dari si TN1 ini adalah 4,5 meter ya makanya kalau banyak petani disini yang menanam untuk TN1 ini adalah 8 meter 8 x 8 ya nah itu dia 8 x 8 meter nah kalau untuk saya sendiri untuk TN1 ini penanamannya adalah 8 x 8 meter ya sistem 3 mata ya ada yang menggunakan 5 mata 8 mata ada berbagai macam sistem kalau saya yang cari yang mudahnya saja ya sistem 3 mata untuk pemancangan dari bibit TN1 ini nah teman-teman bisa lihat ini yang saya videokan ini adalah yang ukuran 7,5 x 8 meter ya nah kalau saya sendiri yang nanam dan ada juga petani yang menanam dengan ukuran 9 x 9 meter ya nah untuk ukuran-ukurannya 9 x 9 meter ada memang kalau berdasarkan pandangan saya kalau untuk 9 x 9 ini ya nah nanti kalau untuk ujung pelepahnya tidak bersentuhan ya teman-teman tidak bersentuhan nah itu dia sasung antara ujung pelepah ke ujung pelepah ya tidak bersilang pelepahnya kalau ukuran 8 masih bersilang di ujungnya kira-kira 1 meter setengah ya nah kalau untuk panjang pelepah 4,5 meter ya nah karena sawit ini untuk panjang pelepahnya sendiri ya teman-teman dia berdasarkan rapat atau jarangnya penanaman ya rapat atau jarangnya penanaman ya itu biasanya yang mempengaruhi kita pakai yang standarnya saja misalkan PPL memberikan 7,5 meter kita pakai 8 x 8 saja ya teman-teman kita ambil tengahnya saja karena ada juga petani yang disini menanam dengan ukuran 9,5 meter itu menurut berdasarkan pengalaman saya itu terlalu jarang karena untuk sawit marihat saja itu ukurannya 9 sudah cukup ya kalau 9,5 saya pernah nanam 9,5 kelihatannya terlalu jarang ya untuk penanamannya jadinya kita untuk perawatannya cukup berat karena rumput cepat sekali tumbuh dan jumlah pohonnya pun sedikit nah untuk marihat itu kalau untuk ten 1 kayaknya terlalu kejarangan kalau untuk ukuran 9 yang utama kalau mau teman-teman yang bagusnya adalah saya sarankan adalah ukurannya adalah 8 x 8 atau 8,5 x 8,5 sistem 3 mata ya atau ya terserah teman-teman pokoknya sistemnya seperti itu ukurannya ya kalau mau bagus dia tidak terlalu jarang dan tidak terlalu rapat juga kalau 7,5 ini di umur 7 tahun ke atas nanti dapat kita lihat dia ya teman-teman dia otomatis akan ujung pelepahnya akan bersambung dan kelihatan rapat ya nah itu berdasarkan pengalaman kita ya dari berdasarkan pengalaman kita kita ukur dari panjang pelepah karena PPKS ini sendiri yang kita tanam biasa kita tanam yang sudah terkenal dan booming ya PPKS sendiri untuk panjang pelepah 4,5 kita pasang ukuran 7,5 itu terlihatannya sangat rapat sekali ya teman-teman sangat rapat sekali dia dan buahnya nanti jadi kecil dan pelepahnya juga jadi panjang akibatnya karena dia terlalu rapat ya nah ini kita ambil tengahnya aja kita ambil 8 x 8 atau 8,5 x 8,5 meter nah kalau saya pripadi sendiri ya itu tadi kita ambil 8 ya 8,5 lah tergantung lokasi subur atau tidaknya ya teman-teman nah itu dia untuk memang untuk jumlah bibitnya sendiri kalau kita menanam rapat kalau 7,5 ya banyak kalau 8 ya 8 meter ya kira-kira jumlah bibitnya adalah 290 kalau ukuran 9 adalah 250 per 2 hektarnya ya teman-teman itu berdasarkan yang kita pakai ya terserah teman-teman lah mau pakai berapa meter cuma untuk referensinya ya segitu ya teman-teman saya bagikan pengalaman saja referensi untuk jarak untuk penanaman TN1 itu ya karena kita lihat dari profil bibit adalah panjang pelepahnya 4,5 meter hampir 5 meter ya sedangkan yang 5 meter sendiri kita pakai adalah 8,5 meter untuk panjang panjang jarak panjang maksud saya ya oke ya balik teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam tanan berdiri mungkin kalau ada yang masih ditanyakan silahkan chat saja di kolom komentar ya teman-teman silahkan aja komentar di bawah bebas yang penting jangan berdebat saya tidak mau berdebat kalau istilahnya berdebat saya akan tidak akan saya balas komentarnya ya teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.